Halo Youtube, selamat datang di channel Om Mobi Kami sekarang berada di Solo Menuju agak keluar Solo sedikit Menuju ke Pool Beast-nya PO Haryanto Diundang oleh Rian Mahendra Hmm, apa yang akan terjadi nanti ya Nonton video ini sampai habis Dari gunung Pembangunan 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 Halo Halo Assalamualaikum Salam, dimana? Udah sampe nih Bang, minta waktu 12 menit 12? Oke Ya sekitar segitu waktu perjalanan soalnya ini Oke 12 menit Ya Gapapa Kita lihat-lihat dulu Tapi Anyway Mungkin anda bertanya Kenapa pakai Blankon ini? Karena kemaren Abis dari Kebumen Acara Pertamina Kami iseng aja Ganti gaya Gak pakai topi Situ ada jual Blankon Ya kamu belit Ke Blankon Blankon Jogja ya? Gimana? Ke Blankon ya? Montar di bawah Mungkin kalau kita datang ke daerah-daerah Di Indonesia gitu kita pakai topi khasnya dia gitu ya Keren kan? Ya kita main pingpong aja Minji pung-pung Akhirnya sampe juga telat bangun ya? Bukan om, saya ada jadwal meeting Jadi tadi nyiap-nyapin Ini dulu Ini materi meeting? Iya Nyiap-nyapin berkas buat Nah ini Dari tadi nungguin Main pingpong sama Rian Rian itu Oh bukan Rian saya Keren kurus Saya jago lo om Saya coba Coba tuh Loh Berani-beraninya Om ping gak lihat tadi tulisannya ada nama saya disini Gak ada Mana? Itu kena angin Angin Aduh Wah dibales Kayaknya tingkat kelicikannya sama ya Ini om saya belum memanasan Kita jangan kebisaan om yuk Oh iya Ini kali pertama om Mobi main ke garasi Kalo kemarin Kalo kita kemarin udah Main ke showroomnya om Mobi Eh bukan showroom Itu Temen Showroom temen Oh gitu Tapi saya gak percaya om Kenapa? Soalnya di tulisan auto itu Bawahnya ada tulisan nama kecil Mobi Masa sih? Siapa yang nempelin? Ini garasi kita baru Ini baru Biasanya ada dimana aja sekarang Garasinya? Kalo garasi pusat itu Benernya kalo status akte domisili perusahaan kan di Tangerang Tangerang Jadi di Tangerang ada garasi Oke Terus di Kudus Itu penyebab apa namanya Rintisan kita pertama kan Muria Raya Kudus Iya Terus Ya ini solo garasi kedua gitu Garasi ketiga Ini rencana ada berapa bis parkir disini? Kalo ini kapasitas buat 100 bis nanti rencananya 100 bis? 100? Muat disini? Muat Kapasitas buat 100 bis Sampai ke belakang sana Cuman Ya gitu Garasi kan buat prestis aja Masang Benernya gak boleh kosong om Oh Gak boleh isi Kalo isi berarti bisnya nganggur Gak jalan betul Iya bener 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 Ya tapi kan memang harus ada yang parkir juga gak? Semuanya kerja selalu kan? Ya yang parkir yang jatah maintenance aja kayak gini nih Ini baru dateng dia maintenance ganti oli Oh Ntar berangkat lagi siang Ini berangkat lagi siang? Ganti driver? Iya Oh drivernya gak jatel Tetep jatel yang berangkat Oke Oh udah pernah ngeliat sasis belum? Udah Udah pernah Yang kayak gitu? Udah udah pernah Nyetir sasis belum pernah? Oh gitu Tapi ini gak bisa setir Karena ini barangnya masih copotan semua Ini sasis bekas Jadi kita Permajaannya salah satu cara permajaan itu Ya gitu Ngebuang sasis Misalnya kalo yang jelek sasis Yang udah tua sasisnya Yang kita ganti berarti sasisnya doang Bodinya tetep Oh ya? Tapi kalo misalnya udah tua bodinya Yang kita ganti Berarti bodinya aja sasisnya tetep Jadi kayak main Tamiya gitu ya? Mau ganti atasnya apa bawahnya? Betul Betul Jadi bis itu kan seperti sandwich ya? Iya Dia terdiri dari dua bagian besar Sasis Sasis itu ladder frame seperti ini Dan Bodinya Bodinya biasa dibuat oleh Para perusahaan karuseri Nah ini adalah sasis Leather frame Ada box Kenapa begini? Karena Bis menyiapkan untuk bagasi Ya kan? Jadi sasis itu gak nyambung langsung Dari depan ke belakang ya? Kalo yang tipe Kayak 1626 itu kan dia Sasisnya potongan om Monokok dia bodinya ya Jadi ntar dibikin sambungan sama karuseri seperti ini Jadi waktu dikirim ke karuseri Nempel dia pendek Pendek Cuma bagian belakang sama bagian depan Oh jadi ini karuseri yang bikinin? Betul Oke Ternyata karuseri yang bikinin ya? Iya Kayak kalo yang ini tipe ini Biasanya kalo dianterin ke karuseri Dia naiknya naik mobil tawing itu om Oh dia gak jalan ya? Enggak Kecuali kalo yang sasisnya panjang ya 1526 atau Hino RK Ini mana depannya mana belakangnya sih? Oh itu depannya? Itu belakang Itu belakang? Belakang Depannya disini udah gak ada tapi setirnya Setirnya udah gak ada Karena mobil ini bisnya yang tua Ha? Sasisnya yang udah tua udah gak bisa dimanfaatin lagi Makanya diganti Bodinya masih bagus Bodinya dicabut Ditaruh di mesin yang Apa? Di sasis yang lebih muda Oh tukar-tukar begitu Ya Angkar bodinya tinggal dipermakal Tapi biaya nuker-nukernya kan pasti tinggi dan besar gitu loh Seenggaknya gak akan setinggi ketika kita beli baru Memang iya Memang iya Cuma maksudnya ini kan Ini pekerjaan berat ini Sekarang kalo misalnya kita anggut bodinya doang misalnya Dari situ aja kita udah keliatan Ngiritnya sekitar 500 juta Anggut bodinya Ngiritannya daripada bis baru loh Oh iya Gak tapi sasis ini Bener-bener masih Ini masih bisa dipakai nih? Ini nanti paling dijadiin buat stok cadangan Kalo sasis kan kadang-kadang kalo misalnya Sasisnya cadangan? Iya Sasis ini om kadang-kadang kalo misalnya ada Maaf-maaf kata ya Kecelakaan terus bengkok apa segala macem kan Ini susah nyeru Oh Misalnya kecelakaan berat Terus sasisnya bengkok Apa mungkin apa kan Ini masih bisa dipakai Ini jadi spare ya Keren Airsus loh ini Betul Ini karena ini sasisnya dulu 1626 Mercedes Mercedes Tapi kan Mercedes kan dikenal flexnya yang bagus tuh Iya Terus kalo di tengah-tengah diginiin Flexnya hilang dong Mereka udah ngitung om Udah ngitung ya Ini apa? Siapa yang bikin ini? Karo Seri Karo Seri siapa? Adi Putroin dulu Ini belakangnya nih Ini tempat mesinnya bertengger By the way om Moby katanya Waktu itu saya nonton vlognya sampai Teriak-teriak ya di drive-in sama Ridwan Sama ini sama Om Pitra Airi Enggak Enggak Saya liat videonya Enggak Enggak Masa ngedrift doang teriak-teriak Coba lihat di videonya dia Yang teriak-teriak siapa dia yang teriak-teriak Ngedrift Emang liat dong? Lihat dong Lihat di Instagram Oke kalo gitu bahasanya diganti dong Diganti aja Saya pikir sampai nggak ngeliat video saya sendiri Di sini driftnya Iya Oh di drift pake mobil listrik aja Coba pake mobil balap Bikin kenceng Sebenernya ngedekin mobil malah Ternyata teriak-teriak Habis itu keluar muntah Mas ini nanti dipotong aja mas Gak 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 ada potong-potong Ini adalah bis PO Haryanto Bis tahun berapa ini? Ini Mesti gak hafal kan? Ini 2000 Bis ratusan 2017 Tuh Masa? Ini Emang Tiap bis itu ada wayangnya begini? Iya Semuanya ada wayang apa? Bener ini konsepnya Kalo untuk yang patas-patas Atau pariwisata Kita pakenya wayangnya ramah sama Sinta Oke Tapi kalo yang akap-akap Kita pake yang gagah kayak Agung Workudoro Oh Gini loh Coba Satu dua bis lah liverynya Sampean Fotonya Gini Jangan Jangan Gitu loh Eh sini loh Eh ya Tujuh gak? Ntar dikira saya pencitraan mau jadi bupati Hahaha Coba L1 bis aja Coba gede gini Maksudnya diboto-foto orang Ntar dikira kamu pengen kampanye jadi bupati Ya enggak Tidak kampanye Bukan kampanye Itu bikin tulis Ya kan? Bener loh Bagus loh Kapan-kapan Coba satu bis Saya enggak pede om Ini kalo banyak yang komen lakukan ya Saya enggak pede om Enggak 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 Mungkin kalo udah dikasih maskernya om mobil Bentar bisa sih Punya youtube channel terkenal Punya idulah Masa Sallallahu Alaihi Muhammad Ini Salawat Jibril namanya Buat cegah balak Wah keren Naik Oh iya Ini konsepnya patas om Konsep patas itu berarti dia joknya seatnya gak ada leg rest Dan banyak Ekonomi Ya bisa dibilang ekonomi lah Cuman kalo sekarang udah ada AC nya jadi Enggak ekonomi lagi Ekonomi plus plus Ini memang ada joknya depan sini Buat Kernet Ini buat penumpang CDCB Apa tuh? CDCB tuh cadangan sama cabangan Kalo di belakang itu penuh Ini boleh dijual Dan ini ntar Haknya kru Rezeki buat dia bonus Harusnya kru dimana? Kru nya kan ini? Duduknya dimana? Kru kernetnya Oh kernetnya Di belakang ada Mereka biasanya duduk ada tempat di belakang Kalo enggak disini cuma satu Enggak tapi ini gini loh Selain Kalo anda bisa tahan deg-degan Ini nih jok enak ini Emang omomi pernah ikut bis malem gak? Enggak kepengen Gua yakin kalo dia naik bis malem Terus duduk disini Paling isinya istighfar doang Ya iya lagi Kita jalan Nih ya Kita keluar tol Lewat Magelang kemarin Bis bis Malem Itu bener-bener Soalnya Haryanto apalagi terkenal tepat waktu Gue udah pasti di jalan gak bakal ngendor mereka Enggak 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 kepengen coba Ini apa sunroof? Eh? Ini namanya ducting Buat? Ini ducting itu Ini atasnya ducting Ini TV om Oh TV Dilarang Ada TV nya? Ada TV nya? Ada TV nya? Ada TV nya? Ada 2 TV nya Yang di stale apa biasanya? Yang di stale ya Tergantung pasar market Ada wilayah yang senangannya dangdut Oh Ada wilayah yang senangannya Beda-beda ya? Oh iya Jadi kita Orang jualan kan harus tau market tuh Marketnya sukanya Kalau daerah-daerah itu sukanya dangdut Kalau karaoke ada? Enggak ada Kecuali pariwisata Kalau pariwisata biasanya minta karaokean Oke Tapi yang jelas kita nyediain semua lah Palu gak ada lah Apa lu mau gue ada? Pramugarinya gak ada Ya kecuali itu Dilarang charge power bank dan laptop Nah ini topik menarik nih Kenapa? Karena begini Benernya Sistem kelistrikan di bis ini kan Bukan diperuntukkan untuk Voltase-voltase besar Jadi Kalau misalnya ini kok Kabel-kabel kecil ini Kabel-kabel ini kan kecil-kecil semua Itu dipakai buat nge-charge power bank Dipakai buat nge-charge laptop Atau HP yang hampernya besar-besar Itu benernya Ya jaga kemungkinan terburuk aja sih Kemungkinan terburuknya apa? Kemungkinan terburuk Ada kemungkinan dia akan konsulate lah Konsulate ini kemungkinannya kan banyak Ada yang sekeringnya cuma putus Ada yang cuma kelistrikannya gak bekerja Lah apes-apesnya Dia nyiptain persikan api Ya Oke Jadi benernya setiap bis kebakaran itu Enggak harus karena power bank Ini juga edukasi Buat kalian nih Kadang kalau ada bis kebakaran tuh Beritanya Pasti langsung disalahin power bank Belum tentu gue Belum tentu Power bank hanya salah satu penyebab Dan kemungkinannya pasti kecil banget Biasanya Karena buruknya sistem penataan Dan pengelolaan kabel di bis Oke Nah gini gini Sebenernya ya Logikanya Beban Kita ngecharge handphone sama ngecharge power bank itu sama Betul Bedanya tuh apa? Lamanya Ya Semakin lama resikonya semakin tinggi Ya itu analisa kami ya Silahkan koreksi Kalau anda pendapat lain silahkan komentar aja Itu benernya kemarin udah sering disonding ke Kita sondingnya ke bagian karoseri ya Pembuatan bodi Jadi masalah kelistrikan ini supaya Disediakan inventor khusus Buat untuk yang Ya seperti itu Jadi ntar Terus kabel-kabelnya pun harus digedein lagi Ini kadang Inverter 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 Basanya apa? Inverter DC-AC kan? Ya betul Inverter Lah ini emang colokannya bukan USB Pake colokan ini Colokan Di sini ada USB Di sini ada USB Oh atas USB Ini kan kabelnya kecil-kecil semua Dan ini biasanya gak bakal umur lama ini Ini paling Putus dikit-dikit ya Tiga bulan, empat bulan dari baru Udah banyak yang kecil Tiga bulan, empat bulan? Iya Karena kegoncangan Terus Arus yang gak pernah Gak stabil Ini ya Kayak pesawat ya? Iya Ini kabin Oh keren Ini koper kabin sih gak muat Cuma Lumahin lah Iya Tas-tas kecil Karena tas-tas gede masuknya di bawah Ada lampu disco? Oh iya Iya Kadang beberapa kru suka variasi Dia kasih lampu disco Loh Sebenernya Satu bis ini emang krunya khusus? Oh iya Ada batangan Jadi kalo di Ya batangan semua lah Masa gak batangan kan Maksudnya Maksudnya batangan tuh gini Jadi kalo bis itu Dia punya kru itu ada tiga macam Satu batangan Kedua serep Tiga batangan satu wanita Kedua serep Oh serep Ketiga cadangan Batangan itu maksudnya ini Yang dipasrain STNK sama perusahaan Ini tanggung jawab kamu Oh ada yang begitu Setiap bis pasti ada penanggung jawabnya Kru Oh ini pas Nah ini bapak gurunya Bapak kru Bapak kru batangan Iya batangannya Pasti beneran Iya batangan Ada tisu loh Sekarang kita coba Kita coba duduk ya Coba Duduk di Waryanto Kalo bis kayak gini Mungkin omobi sering naik lah Kan ini kelasnya Standar para wisata Bener Tapi gini ya Hampir di semua bis nih Ini selalu rasanya Ini kan ada gini nih Ini sebenernya enak Kalo tingginya Gak lebih dari 170 Kalo gak lebih dari 170 Ini sekarang Ini kena ini duluan nih Ini kena nih Terus Jadi gak Gak nyaman Harus lonjor dikit gini Karena Ini om Ukuran normal manusia Indonesia Itu kan laki-laki ada di 160 Apa 170 Survei ada Enggak 170 itu Yang omobi ngeliatnya Dia tinggi boy Orang Indonesia itu Asia rata-rata 162 165 Itu udah tinggi Wah enggak lah Jadi mereka takerannya manusia normal Ini normal Enggak Tinggi 170 Kayak kita ini 174 Enggak ini loh Kena loh Iya Karena bukan untuk undak ukuran omobi Hmm Dan kalo mereka juga nyeting Kalo misalnya ini terlalu tinggi Kan mengganggu pandangan yang di depan Ya memang Memang Cuman ini kan pandangan juga kepala orang lain disini Ah pernah gak kalo antar penumpang berantem gitu Rambutnya kemana-mana cewek gitu Gak pernah ada kejadian Gak pernah Gak pernah Biasanya konflik di dalam bis itu Kalo ada dobelan kursi biasanya Ke dobelan kursi salah Salah ininya PO nya Ya betul Kadang itu bikin konflik juga Ini kursi saya enggak ini Ya begitu Sama itu Masalah toilet ya Ini ada toilet ya Oh gak ada Konsep pariwisata Patas ekonomi gak ada toilet Ini pariwisata Tapi ini buat patas ini Ini Pekalongan Jakarta Pekalongan Jakarta Berapa tiket ya kira-kira Harga tiketnya 160 160 ribu Ada berapa rit sehari Satu hari dua rit Waduh Eh dia satu PP Dari Pekalongan Jakarta Dia dari Pekalongan misalnya pagi Sampai Jakarta kan siang Ntar dia sore jalan lagi ke Pekalongan Oh Ini aslinya satu-satu loh Iya Oh mobil mau habis gak Hah Coba lah bawa Oh bisa gak ada mas Oh bisa Bisa CPN liat Tirbis Oh Mercedes ya Eh jangan keluar Bentar bentar Ngatiin ini Ternyata Dia gak ngerokok dalam bisnya Kalau kita di bis terus Dia lama gak ngerokok Ayo Ini gasnya mana Ini Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Anak-anak gue besok mau pulih ya Itu lubang apa ya Itu lubang apa ya Bukan om Itu lubang apa sih Taman 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 sama saluran ini Apa sih penyerapan air ya Oh iya Oh iya Sebentar Bentar bentar ya Nih Message s-band Dial-dialnya liat tuh Font yang dipakai Message s-band sekali Tengahnya ada MID nya Keren gak Udah jalan 211 ribu Mile per gallon lagi Mile per gallon lagi Makanya Kilo consumption nya Rata-rata Kalau bis itu rata-rata Satu liter cuma kuat Dua setengah kilo Satu liter dua setengah kilo Wajar Empat setengah mile per gallon Consumption nya Ini send nya Rem angin Rem Mesin Gak ada ya Brake Lagi loh Ini Tapi gak usah Dia udah ada otomatis Iya otomatis Gigi satu dua tiga Giginya sampai enam Ini shifter Shifter Standar Mercedes juga ini Yang udah kemakan Kemakan keringat Biasanya dikasih Biasanya dikasih Variasi kan Bukas lem Oh iya Variasi Kompliknya pendek banget Minjeknya Gitu doang Biasanya setelannya Tergantung kakinya Biasanya Oh bisa di setel Engga maksudnya Tinggi pedal nya Oh Biasanya tinggi pedal Bisa di setel Coba Ini Kiki Satu Masuknya enak Gampang Mobil kontrawatan gitu Bisa deh Oh tau ya caranya Saya pikir anda bener-bener butel Udah Gak usah dikasih juga gak mati mesin ya Engga Oh kan Kita langsung ke Balik ke Solo ya Eh Hah Saya bisa nyetir bis dari umur 19 tahun lho Oh iya Tapi belum nyari duit buat Belum Biasanya langsir-langsir aja Kayak mau pergi gitu Karena dulu kalau waktu jaman ngerintis kan bis Baru ada lima gitu Kadang kita ngerangsir sendiri Tutupkan kini Karyawan kurang Bisa kan Bisa Bisa Ini Anak saya juga kayaknya bisa gak Oh mau keluar emang Berani gak Gini Berani Cuma Gak punya simnya Oh iya betul bang Kita harus taat hukum dan aturan Iya Betul Kita harus taat hukum dan aturan Masuk belum sih Di pancing bang Koplinya dilepasin Nah Tuh masuk Gak ada kamera mundur ya Nah Ini bukan mobil nyari Tuan Hanif lho Yang ionik Dia desain doang Belakangnya keliatan doang kemarin Lah Iya Loh itu kalau dari atas Itu pakai satelit Iya kemarin juga saya heran lho Bisa dari atas gitu kan Iya ada kameranya dari atas Satelit Canggih Canggih Daman sekarang Jadi itu mobil beli satelit di atas gitu Cuma buat lembar gini dulu Gitu ya Zaman udah modern bang Zaman udah modern sekali sekarang Udah gitu bisa jalan sendiri om Bisa jalan sendiri ya Gak pakai yang dipegang sendiri ya kan Kayak film ke Night Raider waktu kecil itu Night Raider Ini apa Michael Knight Iya itu Hari Tuan cupu Gak berani kemarin aku pakai yang ngebut Dia teriak-teriak Apa naik bis Ini mobilnya dia itu Tapi pengen deh sekali-kali Pengen punya sim bis Bawa bis gitu Ngajuin Iya Iya Sekarang simnya apa A Polos A atau B Sempet B1 Oh tapi sekarang A Sekarang A lagi Nungguin setahun Nungguin setahun Naik ke B1 Setahun lagi ke B umum Dua tahun lagi Ini B2 Minimal B1 ini Ini B1 bisa B1 umum Umum Tapi B1 polos ke umum kan setahun Oh harus Oh Pakai waktu ya Iya Improvement Ini spionnya banyak loh Dia ada sampai bawah-bawah juga Jadi kelihatan Buat ngeliatin blind spot Blind spot Cuma satu lagi nih blind spot yang belum kelihatan nih Yang persis di depan moncong Atas itu Tuh 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 Ketutupan pilar Iya itu ada Ada Ini juga Itu buat ngebantu blind spot Iya Sama yang dibelakang persis Yang biasanya pakai kamera Makanya ini edukasi nih Buat pengendara-pengendara motor Janganlah suka ngajak balapan bis Emang ada yang suka berapa? Wah kalau di daerah-daerah om Ada motor dikelasonin bis Bukannya minggir Diajak balapan Bukan soal bis itu bisa lari apa enggak Cuma bis itu blind spotnya banyak gitu Kalian tiba-tiba ada di depan ban belakang Kita nggak lihat Beles aja Bisa kan? Oke lah Lulus lah Lulus buat tukang langsir Nah kan Tau ini Ini Angin Mas dirinya itu enteng loh Enak loh Oh semuanya merah sih Emang yang lain berat? Hah? Yang lain berat Enteng juga Enteng juga ya Lo hampir keceplosan ngomong Semua enteng sama Cuma merah sih enteng aja Coba ini berapa CC? Kita pakenya HP 1626 berarti kapasitas 16 ton 2600 horsepower Berarti kalau HP nya Eh apa namanya CC nya sekitar 8000-9000an ya Ini speknya Ini apa CC nya? 1626 1626 Ini speknya Jadi kalau ngeliat bis itu ada 1526, 1626, 2542 Yang pertama 2 angka itu kapasitas tonase Terus yang kedua itu horsepower Jadi 26260 horsepower Iya Gak 2600 2600 Ya gak bisa Gede amat Terus berapa? 260? 260 dengan horsepower juga PS kali Mungkin Mungkin kalian orang-orang teknik yang bisa menjelaskan Iya Jadi gini Kan ada torsi ada horsepower Diesel itu mengandalkan torsi selalu ngomongnya Karena horsepower itu Torsi Ketika torsi itu bekerja di putaran berapa Bisa sampai putaran berapa Berarti kalau 26 gini 260 horsepower Gak tau PS kali Ya atau Atau jangan-jangan 260 Kilogram meter Nah itulah Itu ada speknya tadi Langsung yuk Oh langsung Oh iya 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 Eh Pencet Hehehe Senang Masa kecilnya Ini ya Biasa ikut angkot Eh gak nih Kayaknya bahagia banget Atau pernah ke India mungkin Seneng ngeleng dengerin klakson Hehehehe Telelet tuh mana? Gak ada Wah kenapa gak ada pasang? Gak semua bus ada toilet Telelet Kalau anak kecil minta telelet gimana? Kasih itu Tuntun Bias-bias ini spesialis tol Jadi di daerahnya Bentar doang Biasanya Masuk tol Langsung sampai tol Oh iya bener Om Jangan lama-lama disini yuk Apa dia? Saya gak bisa ngerokok om Saya dari tadi udah keringetan loh Ini dari tadi udah gak concern Nah kalau tidur gimana? Kan tidur gak ngerokok Iya Apa saya harus tidur Ternama om abis ini Yang nemenin si api Kalau tidur gak ngerokok? Kalau Apa ya? Jumatan dengerin kurba gak ngerokok? Gak ngerokok memang Beda om Urusannya kan sama yang di atas Nah ini urusan Sama kamu Iya sih Ayo Ini bisa keluar dari sini guys Bisa Om ini mau coba lagi ngedrip? Hah? Siapa kemarin yang bilang bisa ngedrip pake bis? Pengen liat Bisa Jangan om Kurang luas Om Om sarapan disini ya? Ada makanan apa? Wah ini Mau apa? Budek soto Budek soto Soto aja Tak suruh beliin Ini kaca-kaca ini buat apa ini? Kenapa? Feng Shui Feng Shui pasti ini Variasi Hah? Driver itu bebas bervariasi Variasi bis Yang penting Dia Gak mengganggu pengguna jasa lain Kadang suka ada yang variasi Kasih blitz di belakang Wah itu kan Iya 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 Pak lampu remnya pake ini Pengen soto seger gitu Tukang main Iya iya ini rame-rame itu Uuuu Ini luas berapa hektare ini? 1,8 1,8 hektare Sampai kesana itu masih ada tanah kita lagi Cuma belum dicobol lagi Oh Sampai sana 1,8 sampai sana Kalau sini aja 1,4 Hmm Kita minta 2000 meter aja buat rumah Itu rumah siapa? Itu rumah siapa? Ya rumah buat singgah doang Kalau saya kesini Kita kesini Bikin istri baru disitu gak? Gak bisa lah Gak bisa Oh iya rame ya Hahaha Kalau gak banyak mata Ini rumah singgah Kalau kita lagi kontrol Lagi istirahat Iya 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 Hmm Percaya Jangan lupa tekan tombol nyempol ke atas Dan subscribe channel Untuk hobi omwi dan nasu hobi apa Bila belum berikut dengan tombol cengah Share video di seluruh dunia Melalui sosial media anda Jangan lupa follow sosial media kami semua Eh Itu cek channel Youtubenya dia Rian Mainra Channel Iya Itu isinya bis semua Bis Manajemen bis Saya gak tau om Channel saya itu padahal cuman Kalau yang POA official mungkin lah edukasi tentang bis ya Tapi kalau Rian Mainra Channel ini cuman sekedar seru-seruan doang Tapi rame juga yang nonton Mungkin apaan lagi Bukan sama saya Buka Bukan sama Apa Ganteng Engga makanya itu apa sih Mungkin nih mereka udah terlalu muak ngeliat orang-orang ganteng di media Apa di layar kaca Iya emang ini isinya ganteng Makanya ditutup Ya biar gak terlalu pamer kegantengan Tapi orang-orang udah pada tau Udah tak kasih sepil bocoran Pada nanya Mas Rian kan pasti ketemu omobi gak pakai masker Oh iya dong Dia kalau lagi gak di depan kamera dia gak pakai masker Hah Tampangnya jelek gak sih mas Apa burik apa gimana kok pakai masker Hah Saya terlalu bilang sama mereka Hah Kalian kalau tau Ivan Gunawan Kurusnya Pantes lah wajar lah Kalau istrinya tergila-gila atau khawatir Ivan Gunawan tuh begini Begini Wajahnya om Oh wajahnya Iya Kayak Ivan Gunawan kalau kurus Ganteng 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 Saya jarang lo menguji cowok Ganteng Oh hari ini naik 4 tuner ya Om Kemarin penasaran kan Iya Sama driver satu-satunya driver wanita kita ya Viral pakai duster Iya 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 Nah ini orangnya Oh ini dia Tetep ngerokok juga tetep Hahaha Bu Yayu Iya Satu-satunya Dia cewek kalau di rumah doang Kalau di sini cowok Cowok Iya Iya yang pakai duster Kenapa ibu mau jadi driver bis? Ya karena Emang hidupnya dari awal udah di bis? Dari awal saya udah di bis Saya udah dari 85 Udah bawa bis Oh 85 belum lahir Hah? Belum lahir Terus saya juga kelahiran 93 Oh 95 Oh dari awal bis? Ya jadi Memang karena Saya sekolah kan gak nyampe tinggi Putus tengah jalan Tapi saya pengen punya anak Yang carjana semua Oh Ya saya bisa nyanyupir ya udah Dari situ saya Tapi berhasil punya sarjana semua? Semua Alhamdulillah Alhamdulillah Luar biasa Oh sarjana semua anaknya Keren Keren Sejar waktu ya Kalau belum Kalau sampai dulu itu masuk Jakarta Kalau kesiangan kan repot sendiri Jadi kalau sampai matahari keduluan terbit Makanya kita harus sampai Jakarta Balapan sama matahari Sampai matahari Kalau sampai matahari keluar Kita sampai Jakarta susah sendiri Kenapa? Macet? Macet udah pasti gak bisa istirahat Yang penting kita istirahat Jadi kalau bis itu kita ngitungnya sebelum subuh udah harus masuk Jakarta Sebelum subuh Iya Kalau saya hitungannya Kalau mereka mungkin alasannya macet ya Tapi kalau saya hitungannya Selat subuh Jadi jangan sampai mereka selat subuh Masih di jalan Oh bener Bener Oke bu Hati-hati di jalan Kalau nyetir Bawa tanggung jawab banyak loh dia Tiap hari Ini driver-driver bawa tanggung jawab Manusia banyak Luar biasa Bukan hanya yang dibawa Tapi yang di sekitaran juga Karena benda yang dibawa juga besar Keren Terima kasih telah menonton